Sekarang teman-teman sudah bisa berinvestasi pada saham-saham yang diperdagangkan di bursa Amerika seperti Google, Amazon, Facebook, hingga McDonald's menggunakan eToro. Di video ini saya akan bahas seperti apa produk dari eToro yang baru saja launch 18 Mei kemarin dan sedikit update dari portfolio eToro saya. Saya pernah mengulas eToro yang saat itu memberikan fasilitas CFD tanpa leverage yang berarti teman-teman bisa hold posisi di sebuah saham selama yang teman-teman mau tanpa kena overnight fee. Cara ini hampir tidak ada bedanya dengan berinvestasi saham. Walaupun hampir sama, secara psikologis kita akan lebih mantap jika kita bisa memiliki sahamnya secara langsung. Nah, tepatnya 18 Mei kemarin eToro mengeluarkan produk baru di mana kita bisa membeli saham bukan CFD tanpa komisi sama sekali. Sedikit pengumuman, eToro akan mengadakan promo yang berlangsung mulai 25 Mei 2020 sampai 7 Juni 2020 di mana teman-teman akan mendapatkan bonus 50 dolar. Syaratnya, teman-teman wajib daftar menggunakan link referral yang saya setakan di deskripsi. Lengkapi verifikasi akun, deposit awal minimal 500 dolar, dan memiliki setidaknya 1 posisi beli di sebuah saham. Jika teman-teman eligible, maka dalam 30 hari setelah masa promo, eToro akan mengkreditkan bonus tersebut ke dalam akun teman-teman. Lumayan kan dapat tambahan dana 50 dolar cuma-cuma untuk beli saham? Mohon diperhatikan bahwa promo ini terbatas, jadi silahkan dipertembangkan sendiri-sendiri. Sebelumnya, disclaimer dahulu bahwa saya bukanlah orang dari eToro. Saya hanya bantu kasih info salah satu cara bagi teman-teman yang ingin mencoba berinvestasi pada saham-saham global. Kenapa eToro? Karena cara daftar dan platform yang menurut saya paling mudah untuk dipahami orang Indonesia. Selain eToro, saya juga membahas broker-broker luar negeri lainnya. Mohon dicek di video lainnya. Saya tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang mungkin ditimbulkan oleh eToro. Baik saham maupun CFD adalah instrumen yang beresiko. Untuk itu, sebelum terjun, wajib membekali diri dengan edukasi yang cukup. Pelajari eToro lebih lanjut baik dari sistem dan regulasi. Jangan mendaftar karena melihat video ini saja. Resiko ditanggung masing-masing. Saya juga memiliki portfolio di eToro, jadi saya akan share jika ada hal-hal aneh selama menggunakan eToro. Manage resiko Anda dengan baik, jangan hanya menggantungkan kepada saya atau youtuber lainnya. Oke lanjut ke pembahasan utama. Jual beli saham di eToro tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Kemudian minimal beli adalah 50 dolar. Kemampuan semua orang berbeda, tapi menurut saya 50 dolar cukup terjangkau apalagi jika teman-teman ingin membeli saham-saham raksasa seperti Amazon misalnya yang saat ini per lembarnya sekitar 2.500 dolar. Jadi dengan hanya 50 dolar, teman-teman sudah bisa memiliki sahamnya Amazon secara fraksional shares, atau teman-teman bisa membeli 0, sekian sahamnya Amazon. Tidak perlu 1 lot atau 100 lembar seperti yang bursa kita masih lakukan. Dengan sistem fraksional, kita jadi bisa rutin nabung saham dengan dana yang fix dan tidak perlu menyesuaikan dengan mahal murahnya harga saham. Minimal deposit awal adalah 200 dolar. Jadi jika teman-teman tidak mau promo tadi, teman-teman bisa buka akun dengan minimal deposit awal 200 dolar. Selanjutnya, teman-teman bisa deposit minimal 50 dolar saja. Biaya withdraw eToro juga paling rendah jika dibandingkan broker-broker luar negeri lainnya. Saat ini biaya withdraw adalah 5 dolar dan minimal withdraw 30 dolar. Tidak seperti broker-broker lainnya yang rata-rata hanya menyediakan wire transfer untuk deposit, eToro menawarkan pilihan cara deposit yang mudah. Teman-teman bisa pilih dari transfer antar bank lokal, kartu kredit, paypal, dan wire transfer. Sedikit catatan, jika teman-teman menggunakan transfer bank lokal, maka teman-teman akan transfer ke atas nama perwakilan perorangan di Indonesia. Jadi bukan atas nama perusahaan eToro. Kenapa begitu? Karena eToro tidak buka PT di Indonesia, seperti broker-broker luar negeri lainnya. Jika teman-teman ragu, maka teman-teman bisa menggunakan metode deposit yang lain seperti kartu kredit atau paypal. Untuk withdraw, pastikan nama dan data penerima sama dengan nama yang digunakan ketika melakukan deposit untuk menghindari masalah. Cara kita membeli saham di eToro hampir sama dengan ketika beli CFD-nya. Di sini saya contohkan ketika kita membeli sahamnya Apple. Ketika kita pasang posisi buy dengan leverage 1x, maka di bawah leverage kita bisa melihat bahwa kita sedang membeli underlying asetnya atau sahamnya tanpa digunakan komisi. Jika kita pasang order sell tanpa memiliki sahamnya, maka kita otomatis masuk ke model CFD. Sama jika kita menggunakan leverage lebih dari 1, maka otomatis order kita akan menjadi model CFD. Teman-teman juga bisa lihat di bawah besarnya overnet fee yang di charge di eToro. Semakin banyak leverage dan semakin banyak yang dibeli, maka overnet fee juga akan semakin besar. Klien di bawah regulasi asik seperti kita saat ini hanya bisa membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di perusahaan US. Jadi misalnya kita beli sahamnya Xiaomi yang diperdagangkan di perusahaan Hong Kong, kita saat ini hanya bisa membeli CFD-nya. Baik memiliki sahamnya maupun CFD-nya, kita juga akan mendapatkan dividen jika perusahaan membagi dividen. Sebaliknya, jika kita pasang posisi sell tanpa memiliki sahamnya, maka kita akan membayar dividen. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, di eToro kita bisa mentradingkan banyak sekali jenis instrumen dari saham, ETF, indeks, komoditas, forex, hingga kripto. Semua ini bisa kita tradingkan dalam satu portfolio. Kemudian untuk buy dan sell segala jenis instrumen ini, jangan sampai mengudah teman-teman untuk jadi trader jangka pendek. Walaupun saya juga masih sering trading di beberapa posisi saya di portfolio, tapi sebaiknya hold saham jangka lama tetap menjadi prioritas. Apalagi saya membahas eToro bukan untuk trading, tapi untuk investasi jangka panjang. Untuk regulasi, eToro ini berada di bawah regulasi SISEC, FCE, dan ASIC. Untuk klien dari Indonesia, kita berada dalam regulasi ASIC dari Australia. Silahkan teman-teman pelajari sendiri mengenai regulasi ini. eToro awalnya adalah broker untuk trading, jadi regulasi mereka berada di bawah badan regulasi yang mengatur dunia per-tradingan. Oke, itu tadi sekilas tentang produk baru dari eToro. Kemudian ini adalah portfolio saya. Kebetulan saya baru saja mendaftar di eToro sebelum produk real sahamnya keluar, jadi saya waktu itu membeli CFD tanpa menggunakan leverage. Saya membuat akun di eToro untuk diversifikasi portfolio. Saya belum menentukan konsep apapun untuk portfolio ini. Saya beberapa kali masih bungkar pasang beberapa saham. Mungkin beberapa saham akan saya pakai untuk jangka pendek. Sedangkan saham-saham seperti Tesla dan Alibaba akan saya coba untuk buy and hold. Total saya memiliki 8 posisi di portfolio. Return terbesar saat ini dihasilkan dari Aurora Cannabis dengan 52%. Kemudian Beyond Meat 33%, Uber dengan 27%, Xiaomi masih floating 10%, kemudian ada Bitcoin, Tesla, Fitbit, dan Alibaba. Yang cukup menarik minggu ini adalah Aurora Cannabis dan Uber. Aurora Cannabis baru saja mencatatkan kenaikan fantastis, 250% hanya dalam 3 hari. Ini disebabkan earning report mereka yang sangat bagus. Net revenue dan gross profit kuartal 1, mereka tahun 2020 mengalami kenaikan triple digit dari kuartal 1 tahun 2019. Uber juga mengalami kenaikan lumayan minggu ini karena rencana Uber untuk mengakuisisi pesaing dekatnya GrabHub. Di Amerika, Uber dan GrabHub adalah dua pemain besar di kategori food delivery. Dari tabel ini teman-teman bisa lihat pangsa pasar dari 4 food delivery terbesar di US saat ini. Jika Uber berhasil bergabung dengan GrabHub, maka otomatis Uber akan menguasai pangsa pasar di kategori pengantaran makanan di US. Kecuali Bitcoin, Aurora Cannabis, Uber, Beyond Meat, Xiaomi, dan Fitbit adalah CFD. Sedangkan dua saham pertama yang saya beli adalah Alibaba perusahaannya Cekma dan Tesla perusahaan electric vehicle milik Elon Musk. Jika saya klik di posisi ACP misalnya, maka teman-teman bisa melihat tanda CFD di situ. Sedangkan jika teman-teman membeli sahamnya, maka tidak ada tulisan CFD. Oke teman-teman, semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika teman-teman memiliki kesulitan dalam pendaftaran atau masalah teknis lainnya, silahkan kontak langsung pihak Ituro. Mereka memiliki fasilitas live chat dan customer service dari Indonesia. Klik like jika suka dengan video ini bagi ke teman-teman dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!